Alhamdulillah 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 sebelum akal Mereka akan lupa juga Tinggi-tinggi jabatan Kenapa kita tidak boleh takut mati Angela Itu yang pertama Yang kedua Lalu kemudian Almarhum harus menghadapi pertanyaan Apa yang harus kita lakukan sebagai keluarga Amalan apa supaya memudahkan Almarhum Di sana Ini Masya Allah. Mungkin yang pertama dari Ustaz Tazari dulu jawab, silahkan. Ya, yang pertama Masya Allah, tepuk tangan dulu deh buat tim Islam itu indah. Kenapa? Hari ini kita Insya Allah semuanya orang-orang cerdas. Karena sahabat pernah bertanya, Ya Rasul, ayul mu'minin al-akhiyas. Siapa orang-orang yang cerdas? Orang yang cerdas adalah orang yang ingat mati dan mempersiapkan amal untuk kematiannya. Nah pertanyaannya tadi, apa yang harus kita siapkan amalan kita? Nah, ahsanu amala, amal-amal soleh kita, apapun yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka harus kita kerjakan, harus kita tunaikan. Lalu kemudian tadi pertanyaan juga, kenapa kita tidak boleh takut berlebihan dengan mati? Perlu digarisbawahi, takut terhadap mati wajib. Karena dalam Islam ada dua yang bisa menyelamatkan paling tidak, khauf. Tapi jangan cuma takut, rojak, ada harapan. Takut, tapi tidak berharap dengan ampunan Allah. Kita menjadi muslim yang tidak percaya dengan rahmatnya Allah. Berputus asa dengan rahmat Allah. Selain kita takut, kita juga harus rojak. Berharap bahwa memang mati itu sulit. Tapi dibalik kesulitan mati, ada rahmatnya Allah. Masya Allah. Yang kita gapai, rahmatnya itu. Masya Allah ya. Mungkin dari pertanyaan yang kedua nih, Ustadz ya. Amanan apa yang bagus nih pada saat ada yang meninggal keluarga? Oh, boleh, boleh, boleh. Karena yang satu tuh harus menutup saya bahas. Iya, Ustadz. Saya setuju. Boleh takut mati yang tidak boleh berlebihan ketakutan akan mati. Itu yang tak boleh. Kalau berlebihan ketakutan akan mati, menyebabkan orang tidak bagus aktivitasnya. Eh, mati nanti. Takut nanti pesawat, nanti jatuh pesawatnya. Nggak usah. Ada pesawat jatuh di rumah orang kok. Betul tidak? Nah, mengganggu aktivitas. Kalau berbicara tentang amalan, persiapan, berbanyak amal kebaikan. Kalau bagaimana supaya keluarga kita itu mudah jalannya kematiannya. Gampang. Beritahu aja, utangmu saya bayarin semua. Betul tidak? Ya, lega dia rasanya. Aku akan bantu semuanya. Kalau bapak, aku bilang, utangnya aku bayar semua. Bapak mau mati kan? Nggak mau juga dia. Mau lah, enak aja. Jadi gitu sebenarnya. Kalau bisa disana tadi, amalan satu lagi, amalan pada saat dikubur, pertanyaan munkar nakir, ini apa yang bikin? Surah Al-Mulk. Al-Mulk, ya. Bacakan surah Al-Mulk buat yang meninggal. Jadi untuk mempermudah. Yassin juga bagusnya. Ikraw Yassin Allah Mautikum, bacakan Yassin untuk orang matimu. Ini Masya Allah. Karena dengan Yassin itu mempermudah atau bisa menyelamatkan. Oke, tepuk tangan nih buat Bayu, bagus banget. Pertanyaannya luar biasa. Kita balik lagi nih ke tema kita hari ini nih. Bicara masalah tentang tujuh faktor kematian yang menyebabkan orang takut. Nah, ada karakteristik manusia nih dari seperti apa yang dikatakan oleh Ustazah. Tentang dicabut nyawa seperti yang ditulis di dalam Al-Quran. Seperti apa sih karakteristiknya? Yuk kita panggil lagi guru kita yang berikutnya nih. Ada Ustazah Siva. Tepuk tangan buat Ustazah Siva. Silahkan Ustazah Siva. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Manusia itu demi malaikat nazi'at. Yang mencabut nyawa orang-orang yang suka melakukan dosa. Orang-orang yang gemar bermaksiat. Orang-orang yang gemar membuat kesalahan. Mencari-cari kesalahan orang lain. Maka cara dicabut nyawanya oleh Allah. Dicabut dengan sangat keras. Coba kita bayangkan sekarang Bu. Ini ibaratnya kalau kita contohkan. Ada paku di dalam pohon. Kita ketok pakai palu sampai dalam pakunya. Kemudian kita cabut. Keras atau enggak? Kenceng banget dicabutnya susah. Atau kalau ada duri, nyangkut di atas kapas. Ketika dicabut duri tersebut, maka butiran-butiran kapas itu ikut tercabut. Saking mengerikan pedihnya sakaratul maut bagi orang-orang yang suka berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, Demi malaikat, yang senantiasa mencabut nyawa orang-orang yang soli. Jadi kalau orang soli itu Bu, orang-orang yang beriman kepada Allah, toat kepada Allah, dicabut nyawanya enggak kaya tadi, tidak menyeramkan seperti tadi. Tapi dicabut nyawanya sangat ringan, bahkan kadang tidak terasa. Contohnya seperti ini, Ibu kalau mau tidur, udah ngantuk, merem-merem, tidur enggak jadi. Ibu rebahan, kemudian tidur pulas. Enak atau enggak? Itu contoh orang yang akan dicabut nyawanya kalau dia orang yang soli. Begitu ya Ustadz ya? Ya begitulah intinya. Ya subhanallah. Jadi dua ciri ini. Sekarang pertanyaannya, masuk ke dalam golongan manakah kita? Halo? Orang yang dicabut nyawanya dengan sangat keras, pedih bahkan mengerikan, atau orang yang dicabut nyawanya nanti dengan sangat lembut, disebabkan amal soleh yang kita miliki. Ibu yang mana kira-kira? Yang kedua udah pasti? Insya Allah. Tadi kata Ustadz Azhari, ada yang tidak kita ketahui kapan kita mati, bagaimana cara mati menghampiri kita, enggak tahu nih. Ini mati yang kita hadepin, mati yang enak, yang indah, atau yang tidak enak. Karena kalau orang soli, ketika sudah dicabut nyawanya, datang malaikat Israel, datang malaikat Munkarnakir, datang malaikat yang lain menghampirinya, dilihatin bu. Wahai hamba Allah, inilah rumah engkau di syurga. Seperti ini bentuknya. Nih modelnya begini. Apakah rumah kita di dunia akan sama dengan rumah kita di syurga nanti? Kita di dunia kerja keras, capek, ngutang rumah, nyicil. Semua kita nyicil. Rumah pokoknya harus sebagus. Mewah lah intinya. Apakah di syurga nanti rumah kita bakal mewah bu? Belum ten. Tapi insya Allah. Itu amalan yang diperlihatkan kepada orang-orang soli. Tapi kepada orang yang tidak soli, yang suka durhaka kepada Allah, akan dilihatkan pedihnya api neraka. Subhanallah. Jadi, mati itu pasti menghampiri kita semua. Jadi bukan kita yang menunggu kematian, tapi kematian yang mendatangi kita. Di situ yang menjadi maf'ulnya adalah manusia, al-mautnya jadi fa'il. Berarti kita yang didatangi oleh kematian. Jadi harus belajar mati sebelum mati. Jadi surah naziyah ayat 1 dan 2 ini menjelaskan bahwa kita mau tergantung kita nih, mau dicabut dengan keras, atau mau dicabut dengan lembut. Itu pilihan tergantung kita, Mas Fadi. Tergantung pilihan kita. Ini Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak, Ustaz. Sama-sama. Cepuk tangan, Ustaz Yashifah. Waduh, ini Masya Allah. Senang banget kembali lagi kepada kita semua nih. Bicara masalah tentang kematian, mau kematiannya indah, atau kematiannya menakutkan, semua tergantung ki kita. Ini Masya Allah. Buat jaman yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembacaan, atau masuk segmen, yuk baca Quran. Masih di Surah An-Nisa nih hari ini. Mohon izin Ustaz Syam di ayat berapa hari ini? Insya Allah ayat 152 sampai 153. 152 sampai dengan 153. Buat jaman yang di rumah, yuk disiapkan Qur'annya. Yang di studio juga nanti kita siapkan Qur'annya. Satu lagi buat Anda yang nanti mau mungkin curhat, boleh langsung dari sekarang, telepon aja ke 791-8770 untuk Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-79187711. Dan setelah itu kita akan cari tahu lagi nih, tiga faktor sisanya kenapa banyak orang yang takut kematian. Aku sebutin. Jangan, jangan sekarang. Aku sebutin nanti. Jangan sekarang. Aku sebutin aja ya. Sebutin setelah yang satu ini, jangan kebawah-bawah. Tetap di Selamat Itu Indah. Jaman! Hei! Oh jaman! Hei! Alhamdulillah! Ya Allah berikan kami Kematian yang baik di sisimu Jadikanlah